Intro Kalian penggemar film Transformers Pastinya seneng banget saat tau si robot kuning mengemaskan Namun kuat alias Bumblebee debut solo Melalui film khusus tentang dia ya guys Film dengan judul Bumblebee ini pastinya akan bercerita Mengenai kisah Autobot kuning Yang memiliki nama asli B-127 Saat dia pertama kali ke bumi dari planet Cybertron Tujuan Bumblebee ke bumi saat itu Karena mendapat misi langsung dari Optimus Prime B-127 tiba di bumi pada tahun 1987 Jadi latar film ini juga sangat menggambarkan setting waktu Di masa-masa tersebut B-127 yang terdampar di California Bersama dengan jadwal latihan Sektor 7 Yang merupakan badan rahasia pemerintah Amerika Serikat Nah lanjutan kisahnya pun Menjadi salah satu fakta unik Yang membuat film ini berbeda dari film Transformers lainnya guys Penasaran? Yuk langsung simak ini dia daftar 7 fakta unik Dalam film Bumblebee yang gak boleh kamu lewatkan You are a traitor to Cybertron To death No Pemeran utamanya wanita Kalau biasanya pemeran utama yang menjadi teman dari para Transformers Adalah Samuel Jams Yang diperankan oleh Cy LaBeouf Berbeda nih guys Dalam film Bumblebee Hailey Stanfield Berperan menjadi Charlie Watson Di film Bumblebee Sebagai remaja cantik Yang masih trauma dengan kematian ayahnya Dan gak terima kalau ibunya menikah lagi Charlie bisa bertemu dengan Bumblebee Karena dirinya menemukan mobil yang terlihat usang tersebut Lalu memperbaikinya Dan gak sengaja mengaktifkan sinyal B-127 Lalu Charlie pun bersahabat dengan Bumblebee Dan membantu Bumblebee menyelesaikan misinya Bahkan nama Bumblebee itu ternyata diberikan oleh Charlie nih guys Wah jadi tau deh asal-usulnya Terakhir artis yang memerankan tokoh Charlie tersebut Hailey Stanfield Memang sudah dikenal sebagai aktris Sekaligus penyanyi di Amerika Serikat Hailey sendiri dikenal pertama kali Karena perannya sebagai Matthew Rose Dalam film True Gift 2010 Dimana dia masuk nominasi di Golden Globe Award Kategori Academy Award Untuk Best Supporting Actress Dan BAFTA Award Sebagai Best Actress In a Leading Role Sebagai penyanyi pun Hailey sudah memiliki beberapa lagu populer Seperti Starving Dengan berkolaborasi bersama Grey & Zed Dan Let Me Go Yang berkolaborasi dengan Aliso Florida Georgia Line & What Menjadi kisah awal mula Bumblebee Gak hanya karena berlatar di tahun 1980-an Dan menceritakan sahabat manusia pertama Bumblebee Yang sekaligus menjadi orang pertama Yang memberikannya nama Bumblebee Film ini memang menceritakan banyak hal Sebagai awal mula Transformers itu sendiri loh guys Kalian akan paham awal konflik Transformers Hingga alasan kenapa Bumblebee menjadi Satu-satunya Autobot yang gak bisa berbicara Ternyata di awal film Bumblebee bisa berbicara Tapi saat menjalani misi dari Optimus Prime Untuk pergi ke bumi Di hutan Bumblebee bertemu dengan Blitzwing Yang merupakan bagian dari Decepticons Decepticons memaksa Bumblebee Untuk memberitahukan posisi para Transformers Tapi Bumblebee menolak Hingga akhirnya Blitzwing merusak voice box Dan memori Bumblebee Beruntungnya Bumblebee masih sempat menghancurkan Blitzwing Dan berubah menjadi mobil Volkswagen Beetle Koleksi tahun 1967 Dylan O'Brien pengisi suara Bumblebee Sebelum kehilangan suaranya Bumblebee masih bisa berbicara Di beberapa bagian pada awal film Produser dari film ini yaitu Lorenzo Mengatakan kalau dia memiliki bayangan Bahwa Bumblebee adalah anak muda Dan berkarakter kuat Mengingat Bumblebee memang salah satu Autobot termuda ya guys Lorenzo pun langsung berpikir Dylan O'Brien Yang dia pikir suaranya sangat cocok Untuk karakter Bumblebee Dylan pun gak lama mempertimbangkan Tawaran tersebut Dan langsung menerima tawaran Menjadi pengisi suara Bumblebee Dylan juga mengaku sangat senang Bisa menjadi pengisi suara Bumblebee loh Kalian bisa menebak dari awal gak guys Kalau suara Bumblebee Ternyata dari Dylan O'Brien Bukan seperti mobil sport masa kini Kalian yang sudah menonton beberapa film Transformers lainnya Pastinya tau dong Kalau Bumblebee memang sempat menjadi Mobil sport masa kini yang keren dengan warna kuning menyala Sebagai ciri khasnya Tapi di film Bumblebee ini Model mobil yang digunakan Bumblebee Untuk berusaha menyamar adalah Mobil lama Bukan mobil sport Model mobil yang digunakan cukup antik Dan kuno yaitu VW Beetle berwarna kuning Yang tampak butut dan penuh debu Model ini gak dipilih sembarangan loh guys Melainkan sudah disesuaikan dengan latar waktu yang diambil Dan menyesuaikan dengan kondisi Bumblebee Yang saat itu memang sedang mencari perlindungan Di sebuah tempat rongsokan di sekitaran pantai kota California Karena sangat terlihat seperti mobil lama yang butuh perbaikan Hal ini juga yang membuat Charlie mau membawa Bumblebee Dan memperbaikinya Eits Tapi jangan salah ya guys Karena di akhir film Bumblebee berubah menjadi mobil dengan model yang lebih keren Sebelum akhirnya bergabung dengan Optimus Prime Setradara berbeda Setradara sebelumnya yang menggarap film-film Transformers adalah Michael Bay Setradara dengan nama lengkap Michael Benjamin Bay ini Gak hanya sukses dengan film Transformers guys Tapi juga sukses menggarap film Pearl Harbor Armageddon Hingga Bad Boys 1 Dan Bad Boys 2 Tapi kali ini berbeda nih Film Bumblebee adalah film Transformers pertama Yang gak disetradarai oleh Michael Bay Melainkan disetradarai oleh Travis Knight Travis Knight sendiri Juga bukan merupakan sosok yang asing lagi Khususnya di bidang film animasi Sebelumnya Travis Knight sukses menyutradarai film animasi Kubo And The Two Strings Dan The Box Trolls Travis sendiri mengaku bahwa dirinya sangat amat menyukai Transformers nih guys Khususnya Bumblebee Bahkan sejak kecil Jadi gak heran Kalau Travis tertarik untuk menyutradarai film tersebut Film Transformers dengan rasio tertinggi Transformers memang sudah memiliki beberapa seri sebelum film Bumblebee dirilis ya guys Di antaranya yaitu Transformers 2007 Transformers Revenge of the Fallen 2009 Transformers Age of Extinction 2014 Dan Transformers The Last Night Semua film tersebut melakukan pengambilan gambar Dengan menggunakan kamera IMAX Nah berbeda dengan film-film pendahulunya itu Film Bumblebee melakukan pengambilan gambar Dengan rasio aspek yang lebih tinggi Yaitu 1,85 banding 1 Wah pantas aja jadi film Transformers Dengan rasio tertinggi ya guys Sama sekali gak boleh kalian lewatkan nih Plot cerita lebih manusiawi Dalam film ini kalian memang akan disuguhkan Dengan pertemuan antara Charlie dan Bumblebee Yang kemudian menjadi sahabat Meskipun berasal dari dunia berbeda Keduanya mampu saling mengisi kekosongan Di kehidupan masing-masing Charlie membantu Bumblebee Menemukan cara lain untuk berbicara Dan menyelesaikan misinya Sementara Bumblebee menjadi sahabat rahasia Charlie Saat Charlie gak bisa mempercayai siapapun dalam hidupnya Plot cerita dalam film ini memang akan terasa lebih manusiawi Dan gak hanya berfokus pada aksi laga Seperti pada film-film pendahulunya Persahabatan keduanya sangat menyenangkan Untuk ditonton apalagi ditambah dengan Kepribadian Bumblebee yang imut, kocak, dan naif Bahkan di akhir film pun Dijamin kalian akan cukup sedih Saat melihat adegan perpisahan antara keduanya nih guys Nah itu dia 7 fakta dari film Bumblebee Yang membuat film ini berbeda dari film Transformers lainnya Film ini secara garis besar Memang akan mampu menjawab berbagai pertanyaan Dan menambah pemahaman kamu Mengenai asal-muasal dari Transformers itu sendiri guys Jadi pastikan Kalau kamu sudah menonton film ini ya Gak akan menyesal By the way, terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi